Ustadz Tengku Zulkarnay dikeberkan meninggal dunia hari ini, Senin 10 Mei 2021 sore di Rumah Sakit Tabrani, Jalan Sudirman, Pekanbaru. Sebelumnya, Ustadz Tengku Zulkarnay dirawat di rumah sakit tersebut karena terpapar virus COVID-19. Ustadz Tengku Zulkarnay sebelumnya diketahui positif COVID-19 saat akan melanjutkan perjalanan ke Sumatera Utara. Informasi ini awalnya dikirim Diana Tabrani, tidak lain merupakan pemilik Rumah Sakit Tabrani, tempat di mana Tengku Zulkarnay dirawat karena positif COVID-19. Sementara sebelumnya, Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Mimi Yuliani Nazir menjelaskan bahwa Ustadz Zulkarnay sudah dirawat di Pekanbaru selama sepekan. Tribun Pekanbaru.com masih berusaha mengkonfirmasi ulang ke yang bersangkutan mengenai kabar meninggalnya Ustadz Tengku Zulkarnay. Namun, hingga berita ini diturunkan belum mendapat informasi lebih detail mengenai kapan meninggalnya dan kapan jenazah akan dikebumikan. Sebagai informasi, Ustadz Tengku Zulkarnay diketahui merupakan seorang Ustadz berdaerah Melayu, Delhi, dan Riau yang lahir di Medan Sumatera Utara pada 14 Agustus 1963. Semasa hidupnya, pria yang akrab di sopat Tengku Zulkarnay juga dikenal sebagai penceramah dan aktif di media sosial, terutama Twitter. Almarhum diketahui merupakan mantan wakil sekretaris jeneral Majelis Ulama Indonesia yang menjabat pada 2015 hingga 2020. Selain di MUI, Ustadz Tengku Zulkarnay juga aktif sebagai ketua Majelis Fatwa untuk PP Matla ul Anwar, sebuah organisasi berfokus pada pendidikan Islam. Selain di MUI, Ustadz Tengku Zulkarnay juga dikenal sebagai ketua Majelis Fatwa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian Tribun News Update kali ini nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribun News.com Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!